hai oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mereview sebuah drone ya teman-teman drone dengan klan terbaru drone tipe ini teman-teman sudah ada di keterangannya 801c oke teman-teman kita langsung buka aja isinya wah ini teman-teman ya ini drone 801c pertama kita review ini dulu teman-teman seharusnya aja teman-teman ya seharusnya ini ini drone ini dapat dua kaki terus dapat dua balik-balik cadangan charger ya teman-teman ya charger terus ini ada baterai baterainya ini keterangannya di komo 7 volt 200 ampere teman-teman ini dapat satu lagi kalau ini buat holternya HP teman-teman ya holternya di remote ini manualnya walaupun ya nanti bisa coba cari teman-teman tuh mudah ini lengkap di sini sini aplikasinya ini menggunakan kyevv aplikasi kyevv jadi the drone toys mungkin sekarang ini saat antara dua pilihan kyevv atau wavicamp jadi ini memakai kyevv atau terlihat dari gambarnya ini sudah kyevv jadi kyev ini kita review namanya dulu teman-teman ya ini cukup ini namanya ini cukup lain daripada yang lainnya teman-teman jadi namanya ini seperti robot gitu teman-teman ya namanya seperti robot kelihatan cukup bagus teman-teman ya ini dilengkapi tombol trim trim terus tombol take off landing otomatis headless mode ini RTH RTH jadi mungkin drone mundur ke belakang terus ini kalibrasi otomatis ini mungkin speed belum saya pelajari mungkin ini apa namanya salto 360 derajat tunggu balik ini speednya teman-teman oke ini dia memakai baterai kecil AAA 42 ini cukup kecil ya cukup kecil jadi eh dibawah drone DDX ini ini di dendron DDX HDHRC ini bawahnya dikit lagi ya cukup kecil tapi cukup bagus teman-teman plastiknya ini solid kuat plastiknya ini teman-teman ya warnanya juga bagus merah-merah dop silver bagus teman-teman di merah-merah metallic menurut saya oke ini sini dapat baling-baling cadangan dapat 123-84-85 teman-teman dan cadangannya terus ini kameranya teman-teman ya ini keterangannya dual kamera ini saya lihat dulu oh iya ini teman-teman ya ini kameranya ini kamera bawah kamera teman-teman ya ini sudah saya rakit nah seperti ini teman-teman ya ini saya tidak memakai pelindung baling-baling jadi langsung gini aja teman-teman ya eh kita langsung hidupkan dulu di on kan dulu ini terus kita hidupkan seperti biasa teman-teman ya WV-nya kita tunggu dulu untuk konek ke WV-nya nah ini teman-teman ya DU HD 4K ya oke seperti ini kita keluar langsung kita masuk ke KIE FVV teman-teman ini grip pertama kali aplikasi digunakan nah ini teman-teman ya kelihatan cukup lumayan teman-teman ya aplikasinya oke terus kalau ini kamera bawahnya kita suitnya disini teman-teman di gear ini gambaran pengaturan kamera bawah wah cukup lumayan bagus teman-teman sama-sama bagus teman-teman ya kamera bawah ini kamera depan ini teman-teman oke teman-teman kita langsung lancar tes terbanyakan kita kembang dulu dah kokang terus bawah terus kolibrasi teman-teman ya oke ini saya rekam dulu ya izinkan suaranya sangat halus teman-teman halus sekali teman-teman ya suaranya ini seperti drone tdx-8s ya ini seperti drone tdx-8s ya teman-teman ya tapi halus suaranya teman-teman oke nah ini kita coba fiturnya teman-teman ya fiturnya untuk headspace teman-teman ya seperti ini sepertinya teman-teman ya jadi kalau ekor jadi kepala kepala jadi ekor nah ini teman-teman ya oke kita anton dulu terus kita coba untuk ini teman-teman ya ini saya pakai-pakai speed 2.3 untuk ada angin kita coba untuk lompel ini teman-teman RTH kita coba oh dia kembali teman-teman ini teman-teman nah sekarang lagi teman-teman ya saya klik RTH nah teman-teman ya nah dia kembali loh kenyak teman-teman up ya teman-teman ya ini kita coba untuk trim dulu teman-teman sepertinya drone-nya ini mengarah ke kanan nah ini punya teman-teman jadi jika drone-nya ke kanan kita trim ke kiri teman-teman nah stabil teman-teman ya stabil stabil ini drone-nya stabil teman-teman oke teman-teman terus kita coba untuk speednya teman-teman ya ini saya pakai speed 2 ini speed 3 teman-teman bunyi-bunyi 3 kali nah lebih enak teman-teman lebih enak untuk melawan angin teman-teman stabil teman-teman ya enak teman-teman drone sangat enak sekali ya teman-teman ini saya coba untuk foto saya coba untuk video lagi teman-teman ya saya bangun ke atas lagi video-nya lebih enak teman-teman lebih enak ini saya pakai kamera bawah teman-teman ya karena bawahnya seperti ini teman-teman ya jadi kesimpulan drone-nya ini dia sangat bagus sekali teman-teman ya cocok untuk pemula yang ini belajar teman-teman dengan bodi drone yang tidak terlalu besar terus suaranya halus teman-teman ya gear-gear nya halus sekali terus dia cukup stabil teman-teman meskipun dia apa namanya asa kecil karena dia apa namanya drone ini dilengkapi dengan paling-paling yang sangat besar teman-teman ya jadi dia bisa cukup melawan angin teman-teman ya oke teman-teman sekian dulu ya teman-teman dari saya ditunggu untuk review-review selanjutnya teman-teman ya oke teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati